Maka Allah SWT memberitahukan kepada kita Amal yang paling top Yang Allah SWT sebutkan dengan bisnis Ya yu'alladina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim Inkah aku tunjukkan kepada kamu satu usaha Dimana yang akan menyelamatkan kamu daripada kesakitan selama-lamanya di akhirat Kalau hari ini Pak ada orang terkena kanker Kankernya kanker otak Sakit dia Periksa ke rumah sakit di Jayapura Kata dokter Pak Masya Allah Pak dokter tolong saya Saya sakit Saya gak bisa kenyang makan Setiap saya tidur tidak nyenyak Setiap saya ngobrol pokoknya sakit Wah dokter saya ingin hilang ini sakit Supaya tidak ada lagi kesakitan Maka kata dokter bilang Wah Pak ini harus dioperasi Dioperasi berapa biayanya Ini bukan sedikit Pak Tapi ini perlu biaya 50 juta Siap Yang penting saya ini hilang sakit saya Kenapa Pak 50 juta Maka kemudian dia jual Ya ada tabungan 50 juta Kemudian sudah dimulai Kata dokternya Pak Ini uang 50 juta Masya Allah Tapi Bapak ini ternyata Setelah dicoba diperisa Ternyata penyakit Bapak Tidak bisa diobati disini Pak Terus dimana Bapak harus pergi ke Singapura Singapura Ngapain Ya untuk dioperasi Biar hilang Ya udah gak apa-apa Mana rujukannya Rujukannya Tapi Pak Biaya ke Singapura ini bukan murah Berapa 150 juta Gak apa-apa Maka dia jual Mobilnya Untuk supaya Bapak Supaya sakit kepala Kankernya ini hilang Sudah sampai Singapura Sudah sampai Singapura Kata orang-orang ahli Sudah mengeluarkan duit Dia bilang Pak ini memang susah Ini harus punya orang yang ahli Sekali Dan ini ada tempatnya Baru di Amerika Berapa biayanya 300 juta Bapak Yang penting saya ini Hilang sakit saya Maka dia rela Jual rumahnya Supaya sembuh Pergi dia ke Amerika Sudah dioperasi Dan lain sebagainya Sembuh belum Keluar uang sudah Akhirnya dia mati Hadiri Untuk menghilangkan Sakit di dunia saja Orang rela Mengorbankan Apapun Hadiri Sekarang untuk Menghilangkan Rasa sakit Selama-lamanya Di akhiratnya Allah Maka kita pun Harus korban Hadiri Tunjikum min azab Yang akan menyelamatkan kalian Daripada susahnya nanti Bismillahirrahmanirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Al-Fatihah 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 kita tidak melihat amal daripada sholat kita hasil amal daripada sadaqah kita, amal dakwah kita hari ini kita tidak lihat baru kita akan melihat hadiri melakukan Allah ketika ajal sampai ketenggerokan seorang manusia maka channel TV-nya sudah dirubah yang terlihat hari itu sudah tidak terlihat yang nampak hari itu tidak nampak harta yang hari-hari kita lihat nanti tidak terlihat anak yang hari-hari kita lihat kemudian akan hilang kemudian rumah, kendaraan, semuanya apa yang terlihat? yang terlihat barang siapa yang beramal salih, maka saat dia ajal sampai ketenggerokannya saat itulah semua amal-amal akan berubah kita akan bisa nampak kita akan melihat malaikat kita akan melihat hasil dari amal-amal kita di dunia maka Allah perlihatkan berikan kabar gembira perlihatkan maka orang-orang di akhir hayatnya ketika di dunia dia sabar dia melaksanakan perintah Allah dia beramal meskipun orang mencibir dia dia da'wah meskipun orang mencibir dia tapi ketika dia meninggal nanti Allah perlihatkan kedudukan dia di syurga istananya diperlihatkan amal-amalnya diperlihatkan maka ketika ajal menjemput dia dia mati dalam keadaan tersenyum bahagia tapi sebaliknya orang-orang yang di alam dunia ini cuek dia membangkang kepada Allah tidak peduli kepada Allah hakikannya dia sedang memproduksi juga memproduksi tapi bukan produksi amal kebaikan namanya produksi amal tapi amal keburukan maka orang yang melihat nanti ketika dia beramal buruk pun dia akan melihat dia akan melihat daripada amal buruknya akhirnya amal buruknya menyerupai satu makhluk yang sangat mengerikan malaikat begitu mengerikan sehingga jangan aneh ketika dia meninggal posisi dia Allah perlihatkan kedudukan dia di neraka sehingga dia tercengang begitu menakutkan begitu mengerikan inilah hakikat kehidupan kita kalau hari ini ada orang yang memberikan dan dia mengatakan wahai kulan kamu bekerja dengan saya nanti kalau kerja dengan saya satu bulan saya akan gaji kamu ini janji manusia janji Allah barang siapa yang beramal bukan nanti sebulan balasan Allah itu bukan nanti sebulan bukan nanti setahun balasan Allah ketika kita beramal baik saat itu juga Allah subhanahu wa ta'ala berikan gajaran dan pahalanya jadi amalan dakwah amalan ibadah semua amal yang kita lakukan hari ini cash Allah berikan cash Allah berikan kenapa saya tidak bisa lihat kenapa saya tidak bisa merasakan karena hadirin makan Allah subhanahu wa ta'ala Allah simpan dimana Allah subhanahu wa ta'ala simpan di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala jadi syurga neraka ini bukan nanti syurga neraka ini sekarang jadi hakikatnya setiap sekarang setiap detik setiap penit yang kita lalui hakikatnya manusia ini dua saja apakah sedang mengirim bahan bangunan untuk menyiapkan istana-istana di syurganya Allah atau wal'iyadu bilas dia sedang menggali lubang-lubang di api nerakannya Allah subhanahu wa ta'ala ini hakikatnya manusia Sayyidina Umar radiyallahu anhu dia masuk Islam terakhir tahun kelima tapi dia sungguh-sungguh dalam beramal Allah subhanahu wa ta'ala berangkatkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam melaksanakan isra dan mi'raj maka dalam mi'raj Rasulullah sallallahu wa sallam diizinkan untuk masuk ke dalam syurga masuk ke dalam syurga kemudian Rasulullah melihat satu istana yang begitu megah begitu indah sehingga membuat terkagum Nabi sallallahu alaihi wa sallam sehingga bertanya ini istana punya siapa wahai Jibril maka ditanya itu milik pemuda Quraish saya pemuda Quraish apa itu milik saya bukan ya Rasulullah sesungguhnya itu istana milik seorang pemuda Quraish yang bernama Umar bin Khattab radiyallahu anhu Umarnya sedang di dunia Umarnya sedang makan Sayyidina Umarnya sedang minum sedang sibuk takazah tapi istananya sudah jadi di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala sudah jadi dengan semua isinya dimana Sayyidina Umarnya di bumi masih di alam dunia masih berkarya tapi istananya semua maka dirimakan Allah amal yang hari ini kita lakukan hakikatnya bukan nanti sekarang juga Allah telah kirimkan seperti hari ini berapa banyak orang Bandung datang ke Jayapura kemudian dia kerja di Jayapura dan lain sebagainya dia bikin bangunan dia dapat uang 10 juta dia kirimkan ke Bandung di Bandung kata dia bangunkan rumah maka disiapkan rumah dibelikan mobil apa dia bisa melihat? tidak kapan dia bisa melihat hasil kerja dia? ketika dia naik pesawat pergi ke Bandung sampai baru dia akan melihat begitulah kita di dunia ini kita di dunia ini hakikatnya sedang mengirim bahan-bahan untuk kehidupan kita selama-lamanya di syurganya Allah subhanahu wa ta'ala bahan-bahan di akhiratnya Allah subhanahu wa ta'ala inilah amal maka setiap manusia ini hakikatnya sedang memproduksi amal amal apa yang dia sedang buat hari ini hadirimlahkan Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan kepada kita amal yang paling top yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan dengan bisnis inginkah aku tunjukkan kepada kamu satu usaha dimana yang akan menyelamatkan kamu daripada kesakitan selama-lamanya di akhirat kalau hari ini ada orang terkena kanker kankernya kanker otak sakit dia periksa ke rumah sakit di Jayapura kata dokter pak masya Allah pak dokter tolong saya saya sakit saya gak bisa kenyang makan setiap saya tidur tidak nyenyak setiap saya ngobrol pokoknya sakit wah dokter saya ingin hilang ini sakit supaya tidak ada lagi kesakitan maka kata dokter bilang wah pak ini harus dioperasi dioperasi berapa biayanya ini bukan sedikit pak tapi ini perlu biaya 50 juta siap yang penting saya ini hilang sakit saya gak apa-apa 50 juta maka kemudian dia jual dia ada tabungan 50 juta kemudian sudah dimulai kata dokternya pak ini uang 50 juta masya Allah tapi bapak ini ternyata setelah dicoba di perisa ternyata penyakit bapak tidak bisa diobati disini pak terus dimana bapak harus pergi ke Singapur Singapur ngapain ya untuk dioperasi biar hilang yaudah gak apa-apa mana rujukannya rujukan tapi pak biaya ke Singapur ini bukan murah berapa 150 juta gak apa-apa maka dia jual mobilnya untuk supaya apa pak supaya sakit kepala kankernya ini hilang sudah sampai Singapur sudah sampai Singapur kata orang-orang ahli sudah mengeluarkan duit dia bilang pak ini memang susah ini harus punya orang yang ahli sekali dan ini ada tempatnya baru di Amerika sana berapa biayanya 300 juta gak apa-apa yang penting saya ini hilang sakit saya maka dia rela jual rumahnya supaya sembuh pergi dia ke Amerika sudah dioperasi dan lain sebagainya sembuh belum keluar uang sudah akhirnya dia mati untuk menghilangkan sakit di dunia saja orang rela mengorbankan apapun sekarang untuk menghilangkan rasa sakit selama-lamanya di akhiratnya Allah maka kita pun harus korban yang akan menyelamatkan kalian daripada susahnya nanti hadirin maka Allah subhanahu wa ta'ala maka usaha dakwah ini adalah usahanya umat islam Allah subhanahu wa ta'ala firmankan وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَأَمِلَ سَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَا di dalam ayat sebelumnya Allah sampaikan إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَ اللَّهِ ثُمَّ اسْتَقَامُوا orang-orang yang berkata yang telah berkata sampai akhir hayatnya Rabunallah Rab kami adalah Allah ثُمَّ اسْتَقَامُوا dia istiklaman Rab kami adalah Allah ketika saya sakit Rab kami adalah Allah ketika saya sehat Rab kami adalah Allah ketika saya kaya Rab kami adalah Allah ketika saya miskin Rab kami adalah Allah ketika saya sendiri Rab kami adalah Allah ketika di mana saja ini orang-orang yang istiqlaman berkata selalu takat kepada Allah di mana saja dia berada keadaan kaya, miskin hadirin makan Allah maka untuk istiqamah ini sampai akhir hayatnya hendaklah dibagi ayat berikutnya dengan dua usaha yang pertama adalah usaha da'wah usaha da'wah ini untuk mewujudkan iman supaya iman naik dan beramal soleh usaha ibadah ini untuk menghasilkan sifat taqwa jadi iman taqwa ini maka dua usaha ini ini usahanya siapa? waqola innani minal muslimin dan dia berkata saya termasuk orang-orang muslim jadi orang islam siapapun dia maka hendaknya dia buat dua kerja ini yang pertama usaha da'wah mengajak manusia kepada Allah adalah untuk menguatkan iman dia dan yang kedua adalah usaha ibadah supaya wujud taqwa di dalam firman Allah sampaikan ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman ini sebetulnya diturunkan ayat ini kepada sahabat hari ini kita baca kita GR kalau bahasa GR itu kita merasa ya ayuhalladzina amanu wahai orang-orang yang beriman Allah panggil sahabat dengan orang-orang beriman kapan? setelah mereka 13 tahun mempertahankan iman mereka la ilai lallah ketika mereka sudah hijrah susah payah setelah itu baru mereka dipanggil oleh Allah ya ayuhalladzina amanu wahai orang beriman meskipun Bilal masih ditindi dengan batu yang begitu besar Khobab bin Arad dengan dipanaskan kemudian sahabat-sahabat yang lain disiksa sampai Abu Bakar Sidiq r.a mengucapkan la ilai lallah di depan orang-orang Quraish kemudian dipukul sampai wajahnya luka-luka dan lain sebagainya Allah belum menyebut mereka ya ayuhalladzina amanu Allah masih memanggil mereka ya ayuhannas ketika mereka semuanya sudah diboykot tidak boleh berdagang satu dengan yang lain mereka disimpan di satu lembah lembah Abdul Muttalib tidak ada makanan tidak ada minuman tidak boleh berdagang tidak boleh menikah sehingga begitu begitu banyak sahabat dalam keadaan kelaparan sehingga diantara mereka makan dedaunan daun-daun pohon-pohon Arab di saat seperti itu juga Allah belum memanggil mereka ya ayuhalladzina amanu Allah masih memanggil mereka ya ayuhannas perubahan sesatus dari anas ke ya ayuhalladzina amanu ini perlu proses makanya Allah hargai orang yang bawa iman walaupun sebiji darah Allah hargai iman tersebut dengan syurga yang luasnya 10 kali lipat dunia pertanyaannya iman yang dibawa ini iman yang murni yang diakui sama Allah atau bukan ini pertanyaannya jangan sampai kita bawa ke orang oh saya ini punya emas kita orang masya Allah mungkin kita ngakui itu emas tapi ketika dicek sama ahlinya oh itu bukan emas hari ini gitu hadirin makan hari ini kita merasa ah saya sudah iman saya sudah taat kalau untuk urusan dunia kita ini kurang terus wah saya baru yang lain udah bagus mobilnya saya sih mobilnya yang biasa saja rumah saya tadinya yang biasa saja tapi rumah orang lain ini untuk urusan dunia kurang saja tapi kalau untuk urusan agama cukup Alhamdulillah saya mah sudah sholat coba yang lain belum sholat nah itu kalau untuk agama Alhamdulillah saya baru tiga hari yang lain belum keluar nah itu cukup ini hadirin untuk padahal harusnya dibalik untuk urusan dunia ini merasa cukup Alhamdulillah saya punya mobil orang lain belum tentu punya mobil merasa cukup tapi kita sebaliknya hari ini hadirin melangkan Allah ini buruk untuk perkara dunia baru kita merasa merasa kurang saja untuk perkara akhirat kita sudah merasa cukup sudah sampai ke satu level yang cukup maka hadirin melangkan Allah subhanahu wa ta'ala inilah usaha iman dan taqwah maka tadi cerita orang-orang da'wah ini makanya dalam Al-Quran itu apa dalil da'wah ini ya Al-Quran Rasulullah ketika mulai da'wah maka mulai ceritanya dimulai sebelum Rasulullah da'wah cerita Al-Quran belum mulai maka hadirin maka Allah cerita da'wah ini cerita yang sangat disukai oleh Allah maka da'i itu ceritanya ramai da'i ini dia akan membuat satu karya film cerita di depan Allah ceritanya sampai sekarang terdengar Allah tidak menceritakan ibadahnya Nabi Nuh dalam Al-Quran tapi Allah ceritakan ada surat khusus menceritakan bagaimana lika-liku da'wahnya Nabi Nuh Sampai sekarang terdengar cerita Nabi Nuh dalam Al-Quran Allah senang dengan cerita ini hadirin maka Allah subhanahu wa ta'ala hadirin maka Allah ingin tahu ceritanya da'wahnya Nabi Nuh Nuh meskipun sudah ribuan tahun meninggal sampai hari ini Allah abadikan ceritanya seolah-olah terbayang filmnya bagaimana da'wahnya Nabi Nuh Nuh sampai hari kiamat sesungguhnya aku setiap aku berda'wah kepada kaumku aku da'wah kepada mereka siang dan malam setiap aku akan mulai da'wah orang yang didatangi oleh aku kata Nabi Nuh pasti langsung kabur jadi kalau kita da'wah kemudian baru mau jauhlah ke dia udah kabur jangan sakit hati oh Nabi Nuh dulu gitu adil